Teman-teman sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halo viewers, hari ini aku Sintia Ramlan lagi ada di Muslimah Creative Day bersama Nabila Shal. Nah disini kita khusus menjual hijab instan, brandnya adalah Nabila Shal dan kebetulan aku ada ownernya. Jangan lupa mampir di Muslimah Creative Day tanggal 6 sampai 8 September. Oke, mau lihat-lihat ke dalam gak? Viewers tak sedikit selebriti di Indonesia yang memutuskan untuk membuka bisnis fashion. Seperti halnya Sintia Ramlan yang juga diketahui sebagai adik dari Ola Ramlan. Sosok selebriti yang cukup terkenal ini usai memutuskan menggunakan hijab, ia juga memilih untuk membuka bisnis hijab yang diberi nama Nabila Shal sejak tahun 2020. Nah ini ada beberapa desain-desain aku, semuanya ini lebih ke hijab instan atau semi-instan. Aku emang ngeluarin produk-produk itu yang instan karena memudahkan customer untuk memakai hijab. Jadi kalau yang baru mau pakai hijab ataupun yang sudah lama berhijab itu jadi lebih mudah sat-sat dan bye-bye jarum betul. Alhamdulillah sih antusiasnya kalau kita itu dari 2020, sekarang kita alhamdulillah udah 4 tahun. Dan antusiasnya makin meningkat, makin meningkat, makin dikenal. Dan kebetulan juga kita tidak ada offline store. Jadi kalau kita ngadain bazar atau pameran, itu end sister atau pelanggan setia kita tuh pasti berkesempatan untuk mampir ke sini, untuk nyoba langsung, pilih langsung gitu. Setiap pebisnis pastinya mengalami pasang surut, tak terkecuali Cynthia Ramlan. Ia mengaku menghadapi banyak tantangan dalam mengembangkan bisnis fashion-nya. Untuk itu ia berusaha mengikuti apa yang tengah hits di kalangan hijabers. Beruntungnya ada social media yang juga sangat membantu brandnya berkembang sampai sekarang. Kalau aku, kalau sekarang karena aku punya brand, kita harus ngikutin pangsa pasar ya. Ngikutin apaya sih yang lagi trend sekarang. Dan juga enggak, kalau kita mau bikin suatu produk yang kita develop itu benar-benar idealis, itu sebenarnya agak sulit. Tapi mudahnya sekarang kita para brand ini sudah punya social media. Zaman sekarang itu dimudahkan dengan adanya social media. Jadi tanpa punya offline store, kita bisa mempromosikan, memarketingkan, memperkenalkan produk melalui social media atau marketplace manapun. Ya, persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong Cynthia Ramlan harus mengasah kreativitas mencari inovasi hijab instan terbaru. Dan kini koleksinya tersebut telah menjadi hijab kesayangan, mulai dan andalan dari paras remaja, putri hingga mama muda kekinian. Kalau aku lebih awalnya itu mengarahkan, untuk poinnya aku bikin yang instan adalah memudahkan. Jadi siapapun bisa pakai, even yang muda, yang ABG ataupun mama-mama muda, itu masih bisa pakai. Jadi untuk range umurnya itu untuk segala umur, memudahkan, terus juga praktis, sat-sat dan baik-baik jarum pentul. Kebetulan nih kita punya ada top 5 bestsellernya kita, itu ada Alia Seris, Aisyah Seris, itu dari bahan jersi. Dia tuh instan pashmina dan instan segi 4, itu sat-sat banget dipakainya, itu udah pasti bestsellernya produk kita. Yang dua ini, yang dua ini itu yang bestsellernya kita, karena dia bahan jersi dan praktis banget bisa untuk antar jemput sekolah, bisa untuk ngambil gojek ke depan rumah, bisa untuk ke pasar, bisa untuk casual outfit, pokoknya semuanya capcus. Terus kita juga ada bergo-bergoy atau himar yang bisa buat di rumah aja, buat aktivitas sehari-hari. Terus juga kayak pashmina yang aku pakai ini tuh, ini tuh instan. Dia sudah ada karetnya di bagian bawahnya, ini namanya Lira Seris. Nah jadi dia praktis banget, semuanya kita bikin sepraktis mungkin memudahkan pemakai hijab, ataupun untuk hijab yang pemula. Tidak hanya fokus pada desain hijab yang praktis dan memudahkan para pemakainya, Cynthia juga concern dalam menentukan tone warna yang ia aplikasikan pada koleksi hijabnya. Hal ini dilakukan tak lain demi memudahkan para hijabers untuk mix and match dengan outfit yang mereka pilih. Untuk Nabila Seris sendiri ini, kita ngambilnya simple color, kita gak main motif. Kita semuanya itu polosan, jadi kita plain color, terus warna-warna tonenya kita itu pastel. Jadi lebih kayak warna ivory, warna coklat muda, warna sage, warna dusty, bener-bener semua warnanya itu yang kaleng-kalem dan bisa matching sama outfit apapun. Jadi lebih gampang untuk mix-match-nya gitu. Kalau dari pengalaman kita jualan, itu yang paling best seller itu warna hitam. Warna hitam, warna latte, warna ivory itu yang best seller. Tidak hanya merilis koleksi hijab saja, bisnis fashion yang didirikan oleh Cynthia ini, ternyata juga memproduksi item fashion muslimah lainnya loh. Kalau kita sekarang kebetulan lagi kemarin rilis, mau kena travel, kita juga ada sejadah travel, kita juga ngeluarin baju buat formal occasion, buat umroh kita juga ada. Jadi sebenarnya one stop shopping sih, jadi semuanya yang dibutuhkan para pemakai hijab itu bisa ada di Nabila Shell. Betul, kalau seasonal produk kita itu biasanya kita Idul Fitri, menyambut hari raya, itu ada kita keluarin mukena seasonal, terus misalnya hijab-hijab pattern itu juga seasonal. Atau misalnya kita koleksi baju, karena kita itu kan konsepnya hijab, nah pas seasonal Idul Fitri kita ngeluarin desain untuk bajunya lebaran. Benar, kita spesialis hijab dan instan. Dan berikut ini adalah tutorial menggunakan hijab instan dari brand milik Cynthia Ramlan. Oke, ini salah satu yang best seller, ini namanya alias series hijab satset berbahan jersi, bisa dipraktekkan sama Mia. Tuh, dia tinggal masuk gitu aja, di kedepanin, yes tuh, udah langsung satset, bagian belakangnya ini segi empat ya, kita juga ada yang model pashminanya. Terus udah tinggal di styling aja, pakai ini mah 3 detik juga udah capcus, di mobil bisa dipakainya, di dalam rumah buru-buru semuanya bisa, any occasion langsung bisa dipakai capcus. Tuh, masih bisa di styling-styling. Ini produk best seller kita, alias series. Teman-teman, sebelum nonton, Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.